Di sini kita memiliki soal yang berkaitan dengan turunan. Untuk mencari kelajuan perubahan kecepatan dari sudutnya, ini berarti kita harus menurunkan fungsi omega ini. Kemudian untuk menentukan kelajuan perubahan kecepatan sudutnya itu makin tinggi di mana atau akan naik di mana, itu kita menggunakan turunan dari fungsinya, yaitu di sini berarti turunan dari omega dan dinotasikan sebagai omega aksente ini harus lebih besar dari 0. Ini untuk menentukan kalau dia naik atau makin tinggi. Kemudian untuk menentukan kelajuan perubahan kecepatan sudutnya itu akan makin rendah di mana atau turun di mana, itu kita menggunakan turunan dari fungsinya, yaitu berarti di sini dinotasikan sebagai omega aksente ini harus lebih kecil dari 0. Maka di sini akan turun atau makin rendah. Dan terakhir kalau mau cari di mana kelajuan perubahan kecepatan sudutnya itu akan paling tinggi, di sini kita menggunakan bentuk omega aksente atau turunan dari omega ini harus sama dengan 0. Kemudian untuk mengerjakan soal ini, hal pertama yang harus kita cari adalah turunan dari fungsi omeganya, yaitu di sini omega aksente ini akan sama dengan turunan dari 72t adalah 72, kemudian dikurangi dengan turunan dari 3t kuadrat, yaitu 6t. Lalu di sini pertama-tama kita akan mengecek kelajuan perubahan kecepatan, yaitu paling tinggi saat t berapa, maka dari itu kita akan menggunakan bentuk yang ini terlebih dahulu. Di sini bisa kita tuliskan berarti w aksente ini sama dengan 72 min 6t, dengan w aksentenya itu adalah 0, karena itu di sini berarti 0 sama dengan 72 min 6t, berarti kita akan mendapatkan t-nya itu adalah 12. Lalu kita akan mengecek di mana kelajuan perubahan kecepatan tersebut akan makin tinggi atau naik dengan menggunakan bentuk yang ini. Dengan demikian kita bisa membuat persamaannya menjadi di sini w aksente, itu adalah 72 min 6t, ini harus lebih besar dari 0. Kemudian kita pindah ruas dan kita akan mendapatkan persamaan 72 lebih besar dari 6t, kemudian di sini akan menghasilkan 12 lebih besar dari t, atau jika kita pindahkan akan menjadi t lebih kecil dari 12. Terakhir kita akan mencari di mana kelajuan perubahan kecepatan sudutnya itu akan makin rendah atau turun, oleh karena itu kita akan menggunakan bentuk yang ini. Di sini w aksentenya itu adalah 72 min 6t dan ini harus lebih kecil dari 0. Lalu kita pindah ruas min 6t-nya dan akan menjadi 72 lebih kecil dari 6t. Kemudian di sini 6-nya dipindah ruas dan akan menghasilkan 12 lebih kecil dari t, atau jika kita tukar posisinya akan menjadi t lebih besar dari 12. Kesimpulannya di sini, kelajuan perubahan kecepatan sudutnya itu akan makin rendah atau turun di t lebih besar dari 12. Oleh karena itu, jawaban yang memenuhi adalah jawaban yang C dan juga yang D. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.